Aku sudah mengatakannya padamu, Panglima Kijah. Aku ada di bawah perlindungan dari Gandharwa yang abadi. Jadi api, racun, atau senjata tidak akan bisa menyakitiku. Ayah dari Krishna itu adalah seorang penjahat. Dan karena itulah, maka Raja Kansa telah memenjarakan Basudewa dan Dewan. Ambil senjata Nuryudhan dan juga Raja dari Angga. Kisah Mahabharata tidak hanya menyajikan tentang keberanian dan juga religi, tetapi juga menampilkan beberapa tokoh yang terkenal karena kekasaran, berlaku buruk, dan kekejamannya. Ada banyak tokoh pemberani dan hebat dalam Mahabharata. Namun dalam video hari ini, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Mahabharata yang menjadi terkenal karena tindakan terkutuk dan perilakunya yang menghina. Kisah-kisah tokoh-tokoh ini tidak hanya akan mengejutkan, tetapi juga akan membuat kita berpikir bagaimana perilaku buruk dan perbuatan tercelah seseorang dapat menyebabkan kehancuran yang begitu besar. Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Nomor 1 Jayadrata Ketika ia melihat Rupadi dan terpesona oleh kecantikannya, ia mencoba mencuri Rupadi saat Pandawa tidak ada. Hal ini merupakan pelanggaran harkat dan martabat seseorang perempuan. Para Pandawa mengejarnya, mengalahkannya, menawannya, dan melepaskannya hanya dengan memotong rambutnya. Namun seiring berjalannya waktu untuk memalaskan dendam kepada para Pandawa, Jayadrata mulai melakukan penembusan dosa yang berat kepada Dewa Siwa dan meminta anugerah darinya untuk mendapatkan kemenangan atas lima Pandawa dalam peperangan. Dewa Siwa kemudian menganugerahkan Jayadrata kekuatan Bajah yang dimana pada saat Perang Mahabharata, dia telah menghalangi Pandawa di luar Cakrabyuha untuk melancarkan rencana membunuh Abimanyu. Nomor 2 Dursasana Tindakan Dursasana dengan jelas menunjukkan kekasaran, kekejaman, dan juga pelanggaran hukumnya. Tindakan Dursasana yang paling terkenal dan mengerikan adalah pelepasan jubah Drupadi atau telah melucuti Drupadi di sidang istana. Dursasana juga telah menyeret Drupadi ke pengadilan. Dursasana melakukan hal ini dengan sangat kejam dan sangat terhina. Nomor 3 Duryudana Rasa cemburu Duryudana semakin bertambah terhadap Pandawa. Kecemburuannya terus mendorongnya untuk melakukan konspirasi melawan Pandawa. Duryudana kemudian membangun Istana Kardus untuk menghancurkan Pandawa. Kecemburuan Duryudana, kesombongan, dan tindakan tidak benarnya pada akhirnya berujung pada Perang Mahabharata. Nomor 4 Sisu Pala Sisu Pala adalah Raja Negara Cedi. Sisu Pala menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam kebencian yang mendalam dan kebencian terhadap Sri Krishna. Perasaan ini semakin bertambah ketika Sri Krishna mengambil Rukmini dari dirinya. Salah satu tindakan Sisu Pala yang paling terkutuk terjadi pada Raja Suya Yajna Yudhistira. Ketika Sisu Pala mencoba untuk menghina Krishna di Yajna Kerajaannya, Yudhistira mencoba menghinanya di Yajna Kerajaannya. Ketika Sisu Pala melewati batas kemampuannya, Sri Krishna menggunakan cakra sudarsananya dan membunuh Sisu Pala. Nomor 5 Aswatama Ketika Aswatama mengetahui bahwa ayahnya Guru Trona telah dibunuh oleh tipu daya Pandawa, dia menjadi sangat marah dan diliputi perasaan dendam. Dan dari sinilah tindakan negatifnya bermula. Setelah kekalahan pasukan Kurawa di hari terakhir Perang Mahabharata, Aswatama bersama Krita Warma dan Kripa Caria menyerang perkemahan Pandawa pada malam hari. Melakukan serangan pada malam hari adalah tindakan yang tidak benar dan bertentangan dengan prinsip perang. Ia melanggar Ia sendiri melanggar prinsip perang dengan membunuh komandan pihak Pandawa, yakni Trestadiumna, saat dia sedang tertidur. Aswatama menggunakan berahmastra pada Arjuna. Sebagai tanggapan, Arjuna pun menembakkan berahmastranya. Kemudian Resina Radha dan Weda Wiasa turun tangan di sana. Arjuna kemudian menarik kembali berahmastranya. Namun Aswatama tidak bisa menariknya kembali. Sebaliknya, dia mengarahkannya kepada Parikesit, putra Abimanyu, yang masih berada di Janin Utari. Tindakan ini menunjukkan kekejaman Aswatama yang luar biasa. Nomor 6. Sangkuni Sangkuni adalah salah satu karakter Mahabharata yang paling licik dan misterius. Dia adalah Raja Gandhara dan paman dari pihak ibu Turyudana. Ia mendukung Turyudana dalam merencanakan konspirasi melawan Pandawa. Dia mengalahkan Yudhistira dalam perjudian dengan dadu miliknya. Akibat tindakan ini, Pandawa harus menghadapi pengasingan dan Terupadi harus menghadapi pelecehan yang sangat memalukan. Drusasana menyeret rambut Terupadi ke pengadilan dan mencoba melepaskan bajunya. Sedangkan Sangkuni dan Kurawa lainnya terus menikmati penghinaan ini. Nomor 7. Kicak Kicak adalah saudara ipar Raja Wirata dari Wirata Nagar dan Panglima Pasukannya. Kicak biasanya menyalahgunakan kekuasaannya. Sebelum Mahabharata, Pandawa tinggal diam-diam di Wirata pada masa penyamaran terakhirnya. Kicak melihat Terupadi dan terpesona oleh kecantikannya. Dia kemudian mengungkapkan nafsunya pada Terupadi dan melakukan beberapa upaya untuk membuatnya datang kepadanya. Ketika Terupadi menolak lamaran tidak bermoral Kicaka, Kicak dengan paksa ingin memperkosa Terupadi. Terupadi kemudian memprotes Kicak untuk melindungi kehormatannya. Namun Kicak dibutakan oleh kekuatannya. Sementara itu, Bima mengalahkan Kicak dan membunuhnya. Nomor 8. Karena Untuk menghibur para wanita, kau bukan hanya harus bisa main musik saja, tapi juga harus bisa menari. Tidaklah salah untuk menyebutnya sebagai tokoh Mahabharata yang tragis. Dan kontroversial. Dimana kisahnya penuh dengan keberanian dan kemuruhan hati. Dan pada saat yang sama, beberapa tindakannya juga sangat terkutuk dan menjijikan. Ketika Yudhistira kehilangan segalanya dalam perjudian dan mempertaruhkan Terupadi. Terupadi kemudian dibawa ke pengadilan. Karena telah menghina Terupadi, menyebutnya sebagai pelacur dan menyarankan dia untuk menanggalkan jubahnya. Tindakan ini sangatlah terkutuk. Dan karena memainkan peran yang penting dalam membunuh Abimanyu yang terjebak di Cakrabyuha. Menurut beberapa versi, Karna telah melawan Nim dan memotong busur Abimanyu dari belakang. Jika tidak, kematian Abimanyu tidak mungkin terjadi. Karna berkali-kali bersekongkol dengan Duryudana melawan Pandawa. Sang Kuni dan Karna berperan utama dalam memprovokasi Duryudana dalam peperangan. Dia mendukung Duryudana dan menjadi mitra dalam pelanggaran hukum dan ketidakadilannya. Karna, dalam ambisi dan kesombongannya, Menghina temannya salah. Tindakan ini menunjukkan arogansi dan perilaku Karna yang tidak pantas. Tindakan jahat Karna ini, Meski memiliki keberanian dan kemurahan hati, Telah mencerminkan peran negatifnya dalam kisah Mahabharata. Baiklah teman, Itulah tokoh-tokoh Mahabharata yang memiliki karakter yang tidak bermoral. Jika kalian menemukan tokoh lainnya yang belum disebutkan, Bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya, Agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, Dan sampai jumpa di video selanjutnya.